Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Selamat pagi Ahlan masahlan How are you today? Bagaimana kabarnya teman-teman di kelas 1 sofa, marwah, rupa dan zam-zam? Semoga teman-teman selalu sehat selalu ya Dan selalu diberikan semangat Serta diberikan melindungan oleh Allah SWT Bagaimana? Masih semangat mengikuti pembelajaran online-nya sampai hari ini? Semoga teman-teman tetap diberikan rasa semangat ya Nah teman-teman ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar apa ya? Ya betul Hari ini kita akan belajar tematik di pembelajaran 1 dan 2 Di sub tema 3 tentunya Wah cepat sekali ya Miss Widya kita sudah sampai di sub tema 3 Alhamdulillah Semoga teman-teman tetap bisa mengikuti pembelajaran online-nya bersama Miss Widya Di video pembelajaran tematik ini ya Nah sebelum kita memulai pembelajaran Alangkah lebih baiknya teman-teman sudah mempersiapkan apa yang harus disiapkan Apa saja ya yang harus disiapkan Betul Yang harus disiapkan itu adalah buku tematik 1 E Alat tulisnya Teman-teman sudah dalam keadaan sehat Sudah dalam keadaan siap Sudah mati, sudah sarapan, sudah selat buah Agar ketika menonton video pembelajaran ini Teman-teman dapat lebih mudah memahami Isi yang akan mensul dia sampaikan di video pembelajarannya Semoga teman-teman bisa memahaminya ya Nah sebelum kita memulai pembelajaran Yuk kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilman Warzukni fahman Birrohmatika ya arhamarrohim Amin Baik, yuk kita mulai saja ke pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 Ini dia videonya Selamat menikmati Halo teman-teman Selamat pagi Assalamualaikum Kembali lagi bersama dengan Miss Widia Kita akan belajar tematik 1E di subtema 3 Nah teman-teman kelas 1 Masih ingatkah kita Pernah belajar tentang pengalaman masa kecil? Nah itu ada di subtema 1 Dan kita juga sudah pernah belajar tentang pengalaman bersama teman di subtema 2 Nah di subtema 3 hari ini Kita akan belajar tentang pengalaman di sekolah Nah apakah teman-teman memiliki pengalaman yang menarik selama di sekolah? Ayo teman-teman punya pengalaman yang menarik tidak selama di sekolah? Jika teman-teman memiliki pengalaman yang menarik Boleh diceritakan kepada ayah, kepada bunda, atau kepada adik dan kakak Nah di pembelajaran 1 kali ini Kita akan bersama-sama membaca percakapan yang ada di buku tematiknya teman-teman Nah untuk percakapan di PB1 ada di halaman 53 ya Bisa melihat di slide-nya Miss Widia atau di buku tematiknya Nah di pembelajaran 1 Di dalam percakapan itu Kita mengetahui bahwa di kelasnya Nina akan mengadakan karya wisata ke taman safari Siapa yang pernah ke taman safari? Nah disini Nina akan mengadakan karya wisata ke sana Nah pada saat malam harinya sebelum Nina berangkat ke taman safari mengadakan karya wisata di kelas Maka ibunya mengajak Nina untuk mempersiapkan barang-barangnya Seperti ini kalimatnya Ayo kita persiapkan barang-barang yang akan dibawa besok Nina Kemudian Nina pun menjawab Ayo bu, Nina akan memasukkan makanan kecil ke dalam tas Kemudian Adi pun menjawab Aku ingin membantu kakak, boleh kan bu? Kemudian ibunya menjawab Tentu saja Adi Dan Adi menjawab Terima kasih bu Nah dari percakapan itu teman-teman Bisakah tunjukkan yang mana ya Yang disebut dengan kalimat ajakan Ayo siapa yang tahu? Betul kalimat yang diucapkan oleh ibu dan Nina Ibu berkata Ayo kita persiapkan barang-barang yang akan dibawa besok Nina Nah itu adalah kalimat ajakan Yang mengajak Nina untuk mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa besok dalam karya wisatanya Yang kedua yang mana satu lagi? Ada lagi loh kalimatnya Betul Yang Nina berkata Ayo bu, Nina akan memasukkan makanan kecil ke dalam tas Nah disana Nina pun ingin mengajak ibunya bersama-sama mempersiapkan barang bawaannya Kemudian tidak kalah Adi ingin membantu kakak Sehingga Adi pun mengajak atau meminta ingin membantu kakak Aku ingin membantu kakak, boleh kan bu? Nah itu juga termasuk kalimat ajakan Nah teman-teman pernah tidak mengucapkan kalimat ajakan? Coba sebutkan contoh kalimat ajakan yang pernah diucapkan Nah boleh ditulis di buku ya Atau boleh disampaikan kepada ayah atau kepada bunda contoh kalimat ajakan Nah sekarang kita akan melihat contoh-contoh lain Atau bisa melihat gambar yang ada di slide-nya Miss Widya ini Nah disana ada dua gambar ya Gambar yang pertama itu ada seorang kakak dan adik Adik ingin meminta tolong kepada kakaknya untuk diambilkan minum Adiknya berkata Kak tolong ambilkan minum Kemudian adiknya menjawab Eh kakaknya menjawab Begitu saja tidak bisa di Nah itu adalah sikap yang baik atau tidak ya? Tidak ya Karena itu bukan sikap yang baik seorang kakak kepada adik Nah sekarang kita lihat gambar yang kedua Ada Adi dan Nina Nah disana adik ingin meminta tolong Nina mengambilkan mainannya Kak aku ingin mengambil mainan itu Nah ini ku ambilkan untuk mudik Nah itu termasuk sikap yang baik atau tidak ya? Betul itu adalah sikap saling membantu yang baik Beda dengan yang tadi ya? Nah teman-teman jika memiliki adik Harus saling membantu kepada adik ya jika adiknya meminta bantuan Atau jika teman-teman yang menjadi adik Jika ingin meminta tolong Ingat ucapkan kalimat tolong yang baik kepada kakak ya Nah sekarang perhatikan di ayo menggambarnya Nah disana Tony bersama dengan keluarganya pergi ke taman safari Wah taman safari itu adalah taman yang berisikan hewan-hewan Nah teman-teman bisa melihat ya Adi eh Adi Tony itu berbeda dengan bundanya Dan berbeda juga dengan ayahnya Wup atau sama? Yuk kita perhatikan pertanyaan yang ada di kotak biru ini Bagaimana ciri tubuh ayah ibu dan Tony? Ayo bisa dilihat ciri ayah ibu dan Tony sama atau tidak? Berbeda ya Ibunya memiliki kulit yang putih dan rambut yang bergelombang Sedangkan ayah memiliki rambut yang ikal dan kulit yang gelap Sedangkan Tony memiliki rambut yang ikal dan kulit gelap Mirip dengan ayahnya Nah jadi teman-teman Setiap anggota keluarga itu istimewa Kenapa istimewa? Karena berbeda-beda Meskipun berbeda-beda Mereka tetap saling menyayangi Nah teman-teman harus saling menyayangi antar keluarga ya Saling sayang kepada ibu Sayang kepada ayah Kepada kakak dan kepada Adi Nah bagaimana dengan keluarganya teman-teman? Nah teman-teman boleh menggambar atau menuliskan ciri-ciri yang ada pada ayah atau ibu atau kakak dan adik Nah teman-teman boleh digambarkan pada kotak yang tersedia di halaman 56 Ingat Buatlah atau gambarlah bentuk atau ciri-ciri tubuh untuk ayah Ada kolomnya di sana Ada nama ayah Lalu kolom yang kedua Kotak yang kedua untuk ibu Kotak yang ketiga itu adalah ciri-ciri teman-teman Dan kakak atau adik Jika memiliki kakak dan adik Gambarnya yang bagus ya Diwarnai Nah setelah kita bersama-sama melihat Mina dan Tony yang sedang berwisata ke taman safari Teman-teman bisa melihat di sana Mina ingin sekali membuat sebuah tiruan boneka yang ada Seperti hewan yang ada di sana Nah alat apa ya atau benda apa ya Yang bisa digunakan untuk membuat tiruan boneka singa Iya Plastisin namanya Plastisin adalah benda yang lunak Ya teman-teman ya Nah plastisin bisa dibentuk menjadi berbagai bentuk benda Tapi bagaimana caranya membuat plastisin Nah yuk kita bersama-sama melihat Bahan-bahan dan alat yang digunakan untuk membuat plastisin Nah di sana ada tepung terigu Tepung tapioca Dan tepung beras Kemudian ada minyak goreng Air, garam dan pewarna makanan Dan ada mangkuk dan sendok untuk alatnya Caranya yang pertama Campurkan 3 sendok tepung terigu dan 3 sendok tepung tapioca Dan 3 sendok tepung beras ke dalam mangkuk Kemudian tambahkan 1 sendok teh minyak goreng 1 cangkir air dan sedikit garam Yang kedua Teman-teman Aduk rata adonan dengan sendok Lalu uleni adonan hingga tidak lengket Tambahkan perwarna makanan secukupnya Nah yang ketiga Jika sudah tidak lengket Adonan siap dibentuk Nah seperti ini contohnya Plastisin yang bisa dibuat sendiri Teman-teman bisa berkreasi bersama dengan bunda Untuk membuat contoh plastisin yang dibuat sendiri Nah setelah kita bersama-sama berlatih di Pembe 1 Pebelajaran 1 Yuk kita sama-sama mengerjakan ayo berlatihnya Nah ayo berlatih di Pembe 1 kali ini Ada di halaman 59 Nah teman-teman berilah tanda checklist Yang merupakan kalimat ajakan Yang mana ya kalimat ajakan Nah berilah tanda checklist ya Jika teman-teman sudah mengetahui jawabannya Nah yang kedua Teman-teman tuliskan ciri-ciri fisik Ayahmu, ibumu, dan kakak atau adikmu Di buku tematiknya Untuk yang nomor 3 Teman-teman berilah tanda checklist Pada gambar yang termasuk bahan lunak Nah yang mana ya gambar yang bahannya lunak Apakah tanah liat, kayu, plastisin, atau biji-bijian Bagi yang sudah tahu jawabannya Jangan lupa diberi tanda checklist Pada kolom yang tersedia Pada pembelajaran satu kali ini Apakah teman-teman bisa menceritakan tentang pengalaman membantu anggota keluarga Apakah teman-teman bisa mengungkapkan ajakan secara lisan atau tulisan Dan apakah teman-teman bisa membuat karya dari bahan lunak Nah nanti bisa diisi ya Nah sekarang kita akan belajar di pembelajaran 2 Nah pembelajaran 2 di subtema 3 Ada di halaman 60 Di buku tematiknya Nah teman-teman Kita lihat di slide Miss Widian ini Ada Tony yang sedang berolahraga bersama dengan teman-teman Tapi apa ya yang sedang dilakukan oleh Tony Wah sepertinya dia sedang berlatih Belajar gerakan berguling ke depan Nah teman-teman Bisakah melakukan kegiatan seperti yang dilakukan oleh Tony Nah kegiatan ini harus didampingi oleh orang tua ya Atau penjelasan ini akan bisa dijelaskan langsung oleh Mr. Ilam Sebagai guru penjaskes Nah sekarang kita akan bersama-sama memperagakan percakapan Nina dengan teman-temannya Nah gambar pertama teman-teman bisa lihat ya Di lapangan itu banyak sekali sampah dan bola-bola yang berserakan tidak diletakkan di tempat semestinya Kemudian Nina dan teman-temannya melihat keadaan itu Lalu Nina pun mengajak teman-temannya untuk merapikan atau membersihkan lapangan itu Mari kita baca percakapannya Teman-teman lihat peralatan olahraga di lapangan berantakan Kata Nina Betul Nin ada juga sampah yang berserakan Kata Tony Nah kemudian Nina pun mengajak Mari kita rapikan bersama-sama teman-teman Ayo Nin aku akan mengumpulkan sampah Kata temannya Nina Nah jadi teman-teman yang diucapkan oleh Nina itu kalimat apa ya Betul itu adalah kalimat ajakan Mari kita rapikan bersama teman-teman Nah itu adalah kalimat ajakan yang diucapkan oleh Nina Kepada teman-temannya untuk merapikan atau membersihkan sampah-sampah yang berserakan Nah selanjutnya Lani pun mengajak Aku akan memasukkan bola ke keranjang Wah ternyata Lani ingin memasukkan bola ke dalam keranjang Agar bola-bolanya kembali ke tempat semula Tidak berserakan Tak lama kemudian pak guru datang Berkata Bagus sekali anak-anak Dengan bekerja sama Pekerjaan akan cepat selesai Nah itu adalah pengalaman yang dialami oleh Nina Dan teman-temannya saat berada di lapangan olahraga Ketika melihat sampah dan bola-bola yang berserakan Nah kegiatan yang mereka lakukan adalah bentuk kerjasama Nah jadi teman-teman Jika teman-teman berada di sekolah Jangan lupa teman-teman melakukan kegiatan kerjasama Yang bertujuan akan pekerjaan akan cepat selesai Misalnya membersihkan kelas Kemudian apalagi Teman-teman bisa tulis pengalaman-pengalaman Yang dilakukan oleh teman-teman saat di sekolah Dalam bentuk kerjasamanya Nah sekarang kita akan bersama-sama mengerjakan Ayo berlatih Ayo berlatih di PP2 ada di halaman 62 Yuk kita sama-sama mengerjakan Nomor 1 Teman-teman harus melengkapi percakapan sesuai dengan gambarnya Teman-teman Ayo titik-titik-titik Bersihkan kelas sebelum bel berbunyi Deli Baik Nin Aku akan titik-titik-titik Lantai Tony Aku akan mengelap Titik-titik-titik Nah Nina menjawab Pekerjaan akan jadi menyenangkan jika dilakukan bersama Nah teman-teman boleh lengkapi percakapan ini sesuai gambarnya ya Tadi Nina ingin mengajak apa ya itu Nah nanti diisi Kemudian Deli ingin membersihkan apa Lalu Tony ingin mengelap apa ya Boleh dilihat gambarnya lalu diisi jawabannya Untuk yang nomor 2 Teman-teman susunlah kata-kata ajak Agar menjadi kalimat ajakan sesuai gambar berikut Nah teman-teman harus menyusun ya Disana ada beberapa kalimat ajak Nah teman-teman harus susun sesuai dengan gambarnya Agar bisa menjadi sebuah kalimat ajakan yang sesuai Nah dari pembelajaran 2 hari ini Apakah teman-teman bisa melakukan gerakan berguling ke depan Apakah teman-teman bisa mengengkapkan ajakan secara lisan atau tulisan Nah untuk teman-teman yang ingin melakukan gerakan berguling ke depan Bisa dipraktikan di rumah bersama dengan ayah atau bersama dengan bunda Ingat harus didampingi ya Alhamdulillah itu tadi adalah video pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Miss Lydia Di pada kesempatan pagi hari ini Nah teman-teman semoga teman-teman bisa memahami isi materi atau isi video yang sudah Miss Lydia bagikan ya Di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 di tematik sub tema 3 hari ini Nah teman-teman jangan lupa untuk mengerjakan setiap penulisan yang diberikan ya Dan jangan lupa untuk mengirimkan laporan dalam bentuk foto yang sudah dikerjakan dan di upload di e-learningnya Teman-teman tetap jaga kesehatan dan teman-teman selalu patuhi protokol kesehatan jika ingin keluar rumah ya Pastikan untuk selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker Tapi kalau lebih baiknya teman-teman tetap sedih di rumah saja ya Nah untuk menutup pembelajaran hari ini Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdallah Alhamdulillahirrobbillahilalamin Nah semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya Tetap semangat Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Sub indo by broth3rmax